Tiga raja bijak muncul dan mengepung gunung naga dan harimau. Aura tertinggi para raja bijak beredar antara surga dan bumi. Di atas kereta perang, Elefe King Feng dan yang lainnya menatap Lin Xuan dengan niat membunuh di mata mereka. Nak, apakah kau mengira kau akan berakhir seperti ini? Berani sekali kau memprovokasi gua surga kami. Aku akan memberitahumu apa artinya mati. Suara mereka sangat dingin. Sialan, apa yang harus kita lakukan? Sang naga merah bertanya. Lin Xuan menggertakkan giginya. Jika tidak berhasil, aku akan menggunakan Annihilation Storm beberapa kali. Jika tidak berhasil, aku akan pergi ke ruang misterius di puncak gunung dan bermeditasi di sana. Lagi pula, ini semua tentang kultivasi, jadi tidak masalah di mana kita berada. Jika Lin Xuan benar-benar berani berkultivasi untuk menjadi seorang sage atau seorang sage king, maka keluarlah dan bunuh semua orang. Berani sekali seorang raja bijak menindas seorang junior. Apakah kalian semua hidup seperti anjing selama ini? Suara dingin terdengar di antara langit dan bumi. Kemudian, aura raja bijak yang tak terbatas turun. Orang-orang di sekitar tiga kota suci tercengang. Ada raja bijak, siapa ini? Sepertinya bukan salah satu dari kita. Itu terlalu arogan. Benar saja, wajah ketiga raja bijak menjadi dingin ketika niat membunuh mereka yang mengerikan menghancurkan kehampaan di hadapan mereka. Di depan mereka, ada pusaran hitam yang sangat mengerikan yang menelan semua niat membunuh di langit. Kemudian sekelompok orang turun. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahun dengan wajah yang cantik. Di belakangnya ada beberapa orang jenius dan ahli. Siapa orang ini? Banyak orang yang bingung. Namun, ada juga sebagian orang yang pupil matanya mengecil. Raja bijak yang tak tertandingi. Orang-orang dari Peerless City ada di sini. Sialan, bagaimana mereka bisa masuk? Orang-orang ini terlalu terkejut. Orang harus tahu bahwa orang yang mereka tangkap kali ini, Lin Suan, berasal dari kota tanpa tanding. Secara logika, siapapun bisa datang, tetapi orang-orang dari kota tanpa tanding adalah yang paling kecil kemungkinannya untuk datang. Namun sekarang, pihak lainnya telah datang. Bagus, aku terselamatkan. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Kakak seniornya, raja bijak yang tak tertandingi, ada di sini. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya kali ini, aku seharusnya tidak punya masalah untuk pergi. Raja bijak yang tak tertandingi, anak ini membunuh orang-orang dari gua surga. Dia tidak bisa lolos dari kematian. Bahkan Anda tidak dapat menyelamatkannya. Saya sarankan Anda untuk patuh dan tidak ikut campur dalam masalah ini. Jika tidak, Anda akan mudah mendapat masalah. Suara dingin raja suci langit yang membubung tinggi bergema. Dua raja suci lainnya juga memiliki ekspresi dingin. Bahkan jika kamu ingin bertarung, bisakah kamu mengalahkan kami bertiga? Begitukah, Anda dapat mencoba. Namun, saya dapat menjamin bahwa begitu kita mulai bertarung, selain kalian bertiga, tidak ada satupun orang yang kalian bawa akan selamat. Begitu dia mengatakan ini, wajah ketiga orang lainnya berubah dingin. Pihak lain benar. Jika seorang raja suci bertekad untuk membunuh seseorang, tidak ada seorang pun yang bisa lolos. Jika mereka terus bertarung seperti ini, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Lalu apa yang kamu inginkan? Raja Bijakhuang Tian bertanya dengan dingin. Di sisi lain, suara Saint King Silver Corse terdengar dingin. Dia telah membunuh banyak dari kita. Apakah menurutmu aku akan membiarkannya pergi begitu saja? Jika kau tidak melepaskannya, lebih banyak orang akan mati. Raja suci yang tak tertandingi mencibir. Lagi pula, menurutku bukanlah ide bagus untuk memulai perkelahian di sini. Kamu pasti tahu tempat macam apa ini. Jika kita bergerak di sini, aku khawatir kita tidak akan bisa lolos tanpa cedera jika kita memicu bahaya apapun. Kalau kamu ingin membalas dendam, kalau kamu ingin membalas dendam, tentu, tidak akan terlambat untuk membalas dendam setelah kita keluar. Sekarang, menurutku, sebaiknya kita bahas bagaimana mendistribusikan harta karun di dunia ini. Mendengar hal itu, mereka bertiga terdiam. Yang lainnya juga gempar. Di atas kereta perang, Elefe King Feng dan yang lainnya memiliki ekspresi dingin. Sialan, bukankah kau bilang akan menyerang? Kenapa kau tidak langsung menyerang? Wajah Raja Suci Langit yang membubung tinggi tampak dingin. Sejujurnya, siapa orang-orang ini yang berani berteriak di depannya? Kalau saja dia bukan seorang gua surga, dia pasti sudah membunuh mereka dengan tatapannya. Pada saat ini, katanya dengan dingin. Berbeda dengan apa yang dia katakan sebelumnya, jika pihak lain tidak memiliki Saint King, dia bisa langsung menyerang. Namun, jika ada Raja Suci, situasinya akan terlalu rumit. Walau kami bertiga dapat menekannya, kami tidak memiliki keyakinan 100% untuk membunuhnya. Karena Raja Suci yang tak tertandingi memahami hukum melahap. Jika kita ingin membunuhnya, kita harus mempersiapkan diri dengan matang. Sekarang, kita tidak punya rencana untuk menghadapinya. Bagaimana kita bisa membunuhnya? Jika seorang Raja Suci melarikan diri, tidak ada kota suci yang mampu menahan balas dendamnya. Mendengar ini, Elefe King Feng dan yang lainnya memasang ekspresi jelek. Mereka menggertakkan gigi. Sialan, apakah mereka akan membiarkan bocah itu terus bersikap sombong? Dia terlalu hina. Bagaimana itu bisa terjadi? Raja Saint Silvercors dari Acheron Hall berkata dengan dingin. Aku akan mengampuni nyawanya untuk saat ini. Begitu kita keluar, aku akan membunuhnya tanpa ragu. Sekarang, mari kita bagi harta karunnya dulu. Kita tidak bisa pulang dengan tangan hampa. Anda tidak ingin ini terjadi, kan? Raja Suci Langit yang sunyi berkata dengan dingin. Elefe King Feng dan yang lainnya memasang ekspresi jelek. Mereka menyadari bahwa mereka terlalu percaya diri. Menurut pendapat mereka, selama mereka menunjukkan identitas mereka sebagai gua surga, bahkan seorang Raja Suci pun harus menghormati mereka. Akan tetapi, itu tidak terjadi. Sebelum mereka datang, orang-orang ini mungkin bersikap sopan kepadanya, tetapi setelah mereka datang, sikap mereka berubah. Mereka semua hanya ingin mendapatkan harta karun dan tidak berencana membantunya membalas dendam. Tapi apa yang bisa mereka katakan? Betapapun mulianya mereka, mereka tidak dapat sepenuhnya memobilisasi ketiga Raja Suci, apalagi memberi perintah. Jadi mereka hanya bisa menganggup tak berdaya. Ketiga Raja Suci berdiskusi, lalu Raja Suci Langit Sunyi pun keluar. Raja Suci yang tiada taraf, kami tidak menyangka kau akan datang. Namun, aku yakin berkat kamilah kau bisa datang. Jadi, Anda dapat memiliki 10% dari dunia ini. Yang 90% lainnya akan menjadi milik kita. 10% Raja Santo yang tak tertandingi tertawa. Tampaknya aku belum menunjukkan kekuatanku selama bertahun-tahun ini, dan beberapa orang telah lupa betapa kuatnya aku. Aura Raja Suci yang tak tertandingi meledak, dan hukum hitam menyebar ke segala arah. Tiba-tiba, seluruh dunia menjadi gelap. Banyak orang terkejut. Apakah ini hukum devoring yang legendaris? Ia bisa melahap segalanya. Itu terlalu mengerikan. Lin Suan juga terkejut. Hukum melahap. Dia tidak menyangka Raja Suci yang tak tertandingi telah memahami hukum melahap. Orang harus tahu bahwa tuannya, tuan alkohol, adalah penerus pedang melahap. Mungkin hukum melahap Raja Suci yang tak tertandingi telah diajarkan kepadanya oleh dewa alkohol. Raja Langit yang sunyi dan yang lainnya merasakan kekuatan hukum melahap Raja Langit yang tak tertandingi. Kekuatannya telah meningkat lagi. Mereka terlalu terkejut. Apa yang ingin anda lakukan? Raja Suci Langit yang mengjulang tinggi bertanya dengan dingin. Raja Suci yang tak tertandingi berkata, sepertinya kalian bertiga datang dalam aliansi, jadi aku akan memperlakukan kalian sebagai satu kekuatan. Peerless City adalah satu kekuatan, dan kita akan bertaruh. Aku sudah melihat-lihat dunia ini. Ada banyak harta karun, tetapi hanya ada tiga tempat yang penting. Yang satu adalah Gunung Longhu, dan yang satu lagi adalah Gunung Leiming di kejauhan. Tempat terakhir adalah Lembah Misterius. Ketiga tempat ini seharusnya menjadi tempat di mana harta karun berada. Jadi, apakah anda berani bertaruh tiga putaran dengan saya? Kami akan mengirim orang untuk bertarung tiga ronde, dan siapapun yang menang satu ronde akan memilih tempat. Ini adil. Jika anda kalah, anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup kuat. 4.142 Semua orang menjadi gempar saat mendengar itu. Mereka tidak menyangka Raja Suci yang tak tertandingi akan memberikan saran seperti itu. Sejujurnya, jika ketiga kota suci bekerja sama, akankah mereka lebih lemah dari Raja Suci yang tak tertandingi? Bahkan jika itu pertarungan satu lawan satu, mereka akan memiliki lebih banyak orang jenius di pihak mereka. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Mengapa, kamu tidak berani? Raja Suci yang tak tertandingi berbicara lagi. Tiga Raja Suci di sisi lain segera berdiskusi di antara mereka sendiri. Apa yang sebenarnya dilakukan orang ini? Mungkinkah dia pikir dia bisa menang? Mari kita bersaing dengannya. Mungkinkah kita tidak bisa menekannya? Ketiga Raja Suci berdiskusi dan menganggap itu adalah ide bagus. Lagi pula, jika mereka benar-benar bertarung, mereka akan menderita kerugian besar. Mereka mungkin juga menggunakan pertarungan satu lawan satu. Baiklah, kami setuju. Ketiga Raja Suci itu mencibir. Orang-orang dari kota tanpa tanding juga sangat gugup. Raja Suci tanpa tanding memang sangat tenang. Pada saat itu, Lin Suan juga bergegas dari bawah. Dia bertanya-tanya seberapa yakin Raja Suci itu. Sejujurnya, Peerless Holy King sangat yakin bisa memenangkan ketiga pertempuran tersebut. Namun, jika mereka memenangkan ketiga pertempuran itu, mereka mungkin akan muntah darah. Jadi, mereka berencana untuk hanya memenangkan dua pertempuran. Benarkah begitu? Lin Suan juga tersenyum. Tampaknya kakak seniornya sangat percaya diri. Dia berkata melalui telepati, Aku sudah memasuki Gunung Naga Harimau dan mengeluarkan semua benda di dalamnya. Ada juga beberapa barang yang tidak bisa dibawa keluar. Mereka mungkin tidak akan bisa mendapatkannya meskipun mereka masuk. Mata Raja Suci yang tak tertandingi berbinar saat mendengar pesan telepati Lin Suan. Bagus, kalau begitu dia akan memberikan Gunung Naga dan Harimau kepada mereka. Lin Suan menduga bahwa Gunung Naga dan Harimau hanya dapat dimasuki jika seseorang memiliki darah paling murni dari suku Naga atau warisan mengerikan dari suku Harimau. Jika tidak, orang lain tidak akan bisa masuk dengan paksa. Jika mereka tidak masuk, Lin Suan mungkin khawatir saat melihat para Raja Suci. Namun, setelah masuk dan memikirkan legenda Gunung Naga Harimau, Lin Suan menduga bahwa jika metodenya salah. Bahkan para Raja Bijak pun tidak bisa masuk. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Oleh karena itu, mereka tidak perlu menjelajahi Gunung Naga dan Harimau. Mereka akan menghancurkan dua tempat penting lainnya dan memikirkan cara untuk masuk. Baiklah, apakah kalian sudah selesai berdiskusi? Siapa yang akan anda kirim untuk pemberhentian pertama? Raja Suci Langit Kuning bertanya dengan dingin. Mereka pun berdiskusi dan memutuskan untuk menawar seorang yang mulia suci. Bagaimana mungkin mereka bisa kalah dalam pertempuran yang krusial seperti itu? Great Desolation Mansion mengirimkan seorang perwakilan. Namanya adalah Well Sein Soverein. Pria itu membawa banyak tas. Aura kesedihan menyelimuti udara, membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Setelah dia keluar, dia melihat ke depan dan mencibir. Cuik sui, silakan, kata Raja Suci yang tak tertandingi dengan tenang. Benar saja, Linghu Cuik Sui juga keluar. Murid utama generasi pertama, Murong King Cheng dan yang lainnya terkejut. Bahkan ekspresi Lin Suan pun serius. Hal itu karena mereka dapat merasakan bahwa Samsara Sage Fenerate sangatlah kuat. Mereka bahkan menduga bahwa itu mungkin seorang yang mulia suci tahap akhir. Apakah kakak senior Linghu mampu naik? Orang-orang di seberang juga tercengang. Bukankah mereka mengirim seorang penatua? Meskipun Linghu Cuik Sui merupakan murid utama generasi pertama dan murid pribadi Raja Bijak, dia tetaplah murid Raja Bijak. Namun, mereka adalah murid. Secara logika, pertempuran yang mengerikan seperti itu seharusnya melibatkan beberapa tetua yang sangat menakutkan. Sepertinya kota Hu Suang tidak memiliki siapapun. Orang-orang dari tiga kota suci mencibir. Linghu Cuik Sui melangkah keluar. Saat keluar, ekspresinya tenang tanpa sedikit pun riak. Di seberangnya, sang penguasa suci reinkarnasi berjalan keluar dengan senyum dingin di wajahnya. Nak, kau bukan tandinganku. Akui kekalahan dengan patuh. Aku bisa menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, aku akan memastikan kau mati dengan kematian yang mengerikan. Setelah mengatakan itu, dia mendengus dingin. Aura kehancuran meledak dari tubuhnya. Hukum yang tak terbatas menyebar, menghancurkan langit dan bumi. Ketika orang-orang di sekitar merasakan kekuatan ini, mereka semua menghirup udara dingin. Begitu kuat. Beliau memang seorang Venerate Suci tahap akhir. Ketiga Raja Suci itu menyeringai. Sang Samsara Sage Venerate bukan hanya seorang Holy Venerate tahap akhir dengan kekuatan yang mengerikan, tetapi yang lebih penting, bakat garis keturunannya. Dia berasal dari Great Desolation Mansion. Teknik rahasia Great Desolation Mansion, Desolation Summoning, dapat memanggil orang-orang dari Desolation Canyon untuk membantu dalam pertempuran. Orang biasa bisa memanggil tiga atau empat. Namun, Samsara Sage Venerate dapat memanggil enam. Terlebih lagi, kenamnya adalah orang suci yang mulia. Itu setara dengan tujuh lawan satu. Tidak ada seorang pun di bawah alam Raja Suci yang dapat melawan mereka. Ling Hu Chu Iksue pasti mati kali ini. Mereka sama sekali tidak khawatir. Mereka sudah mempertimbangkan mana dari tiga tanah harta karun besar yang harus mereka pilih. Sang Naga Merah dan yang lainnya terkesiap ketika merasakan aura itu. Lin Suan mengerutkan kening. Ini bukan pertama kalinya dia bertarung dengan Great Desolation Mansion. Dia tahu bahwa kartu truf mereka adalah kemampuan mereka untuk memanggil sosok-sosok yang sunyi. Dia pernah bertemu mereka sebelumnya. Mereka sangat berbahaya. Jika Samsara Sage Venerate ini dapat memanggil beberapa Holy Venerate, Ling Hu Chu Iksue tidak akan memiliki kesempatan. Hem. Ling Hu Chu Iksue mendengus dingin dan menghunus pedangnya. Masih belum ada aura dingin yang menusuk darinya. Tidak ada yang bisa menebak tingkat kultifasinya saat ini. Murid terbaik yang mana, menurutku, kau biasa saja. Bahkan jika kau ingin memamerkan kekuatanmu di hadapan generasi muda, kau tidak berhak bersikap kasar di hadapanku. Sang Samsara Sage Venerate mencibir dengan nada menghina. Dia melangkah maju dan mengangkat tangan kanannya. Kemudian, dia menepuknya dengan santai. Dia ingin mengalahkan lawannya dengan cara sesantai mungkin. Gila, apakah jarak di antara mereka terlalu besar? Katak itu dan yang lainnya berteriak. Lin Suan juga mengerutkan kening. Ling Hu Chuik Sui tidak marah saat melihat ini. Dia menebas ke depan dengan pedangnya. Tidak ada aura pedang yang keluar dari pedangnya. Itu hanya tusukan. Duh, bodoh sekali. Bagaimana seekor semut dapat bersaing dengan naga sejati? Wajah Sang Samsara Sage Venerate tampak semakin meremehkan. Namun, apa yang terjadi pada saat berikutnya berada di luar imajinasi siapapun? Sedemikian rupa sehingga semua orang tercengang. Pedang Ling Hu Chuik Sui telah memotong salah satu lengan Samsara Sage Venerate. Darah berceceran di mana-mana. Sang Samsara Sage Venerate terpental. Orang-orang di sekitarnya benar-benar tercengang. Tidak mungkin. Orang-orang dari tiga kota suci besar membuka mata mereka lebar-lebar. Katak itu dan yang lainnya pun tercengang. Lin Suan menghela nafas lega. Tampaknya teknik pedang Ling Hu Chuik Sui sangat unik. Berbeda dari teknik pedang biasa. Sebelumnya, dia terlalu khawatir. Hanya raja bijak yang tak tertandingi yang memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Ling Hu Chuik Sui adalah murid terbaiknya. Dia begitu kuat sehingga para idiot itu bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Sialan. Ekspresi wajah Samsara Sage Venerate berubah menjadi sangat buruk. Ia tidak pernah membayangkan akan menderita kekalahan di tangan lawannya. Selanjutnya, salah satu lengannya telah terputus. Sialan. Dia adalah Sage Venerate tahap akhir. Seberapa kuat dia? Dia tidak dapat menoleransi hal ini. 4.143 Nak, kau membuatku marah. Aku ingin kau tidak terlalu menderita, tapi aku tidak punya kesempatan untuk melakukannya sekarang. Aku akan menggunakan cara terkuatku untuk membunuhmu. Dia sangat marah. Oleh karena itu, ia terus membentuk segel. Kantung-kantung di punggungnya menggembung seolah-olah terhubung ke dunia yang berbeda. Pada saat yang sama, dunia tandus yang mengerikan muncul di belakangnya. Enam kantong itu mengembang secara tidak normal dan enam sosok merangkak keluar darinya. Retak, retak, retak. Tubuh mereka awalnya berubah bentuk, seolah-olah mereka terhimpit oleh ruang. Namun, saat mereka merangkak keluar, tulang-tulang mereka mulai mengeluarkan suara retak. Vitalitas mereka berenam dengan cepat menyatu. Aura di tubuh mereka juga meledak. Penguasa suci. Kenamnya adalah penguasa suci. Adegan itu mengejutkan semua orang. Keterampilan rahasia dari grid desolate mansion terlalu mengerikan. Bagaimana mereka bisa melawan enam penguasa suci sekaligus? Terlebih lagi, enam penguasa suci berada di tahap tengah, dan satu di antara mereka akan mencapai tahap akhir. Mereka terlalu kuat. Selain kekuatan penguasa suci reinkarnasi, tujuh lawan satu merupakan situasi yang pasti mematikan. Hahaha. Sang penguasa suci surga yang sunyi tertawa bangga. Orang-orang dari tiga kota suci lainnya menghela nafas lega. Mereka khawatir ketika melihat penguasa suci reinkarnasi kehilangan lengannya. Akankah dia gagal total? Sepertinya tidak akan ada masalah sekarang. Itu muncul. Lin Suan dan yang lainnya tampak serius. Orang-orang dari kota Wushuang juga khawatir. Hanya penguasa suci Wushuang yang masih tersenyum. Mata Linghu Cuixue berkedip saat melihat pemandangan itu. Apakah dia akan menggunakan kartu trufnya sekarang? Baiklah, kalau begitu aku akan bermain denganmu sebentar. Cahaya dingin melintas di matanya. Pedang panjang di tangannya mulai bergetar hebat. Dia tidak menggunakan pedang suci Wushuang, melainkan pedang logam berkarat. Namun, tak seorang pun berani meremehkannya. Sebelumnya, dia telah memotong lengan penguasa suci reinkarnasi, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Namun, bagaimana jika dia kuat? Bisakah dia melawan tujuh orang sekaligus? Jelas saja dia tidak bisa. Tidak ada gunanya. Berhentilah berjuang. Sang penguasa suci reinkarnasi mencibir. Karena aku berani memotong lenganku, aku akan membuatmu berharap kau mati. Pergi. Ia membentuk segel dengan tangannya, dan lengan yang patah disambungkan kembali. Pada saat yang sama, enam penguasa suci di depannya mulai bergerak. Dalam sekejap, mereka menyerang dari berbagai arah. Sang penguasa reinkarnasi Sage pun melakukan hal yang sama. Ia melangkah maju. Kali ini, dia tidak akan memberi kesempatan pada pihak lain. Weng! Dihadapkan pada tujuh sosok yang menakutkan itu, Lin Fan tercengang. Lin Hu Cui Xue menyerang dengan pedangnya. Pemenggalan cahaya. Pada saat yang sama, suaranya terdengar. Semua orang bingung. Tepat saat mereka bertanya-tanya apa artinya ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa penglihatan mereka telah menjadi gelap. Tampaknya langit telah berubah gelap. Sialan! Apa yang terjadi? Banyak orang berteriak ketakutan. Dalam sekejap, tubuh mereka memancarkan cahaya, ingin menyala. Namun, dia merasa tidak bisa melakukannya sama sekali. Keadaan di sekitarnya gelap gulita. Bahkan Lin Suan dan Murong King Cheng merasakan penglihatan mereka menjadi gelap. Rasanya seolah-olah mereka telah tiba di suatu tempat misterius di puncak gunung. Naga merah dan yang lainnya juga mencoba, tetapi menemukan bahwa mereka juga tidak dapat menerangi tubuh mereka. Apakah mereka sedang ditekan? Teknik pedang macam apa ini? Itu adalah teknik pedang kakak senior. Seru Fu Hongye. Semua orang menoleh, tetapi mereka tidak dapat melihat apapun. Begitu gelapnya sehingga mereka bahkan tidak dapat melihat jari-jari mereka sendiri. Tiga yang mulia suci di sisi lain juga mengerutkan kening. Mereka mencoba beberapa saat dan terkejut. Ada sesuatu yang salah. Bukannya mereka tidak bisa menggunakan cahaya, tetapi mereka tidak bisa melihatnya. Ketiga Raja Suci itu langsung berubah pikiran. Cahaya yang sangat mengerikan meletus dari mata mereka, dan hukum-hukum di tubuh mereka melonjak keluar seolah-olah mereka telah menghancurkan semacam penghalang. Pada saat berikutnya, mereka melihat bahwa sekeliling mereka sangat terang, seolah-olah ribuan matahari bersinar bersama. Agar terhindar dari kegelapan, para sage di sekitarnya dengan panik menyalurkan kekuatan mereka. Akan tetapi, selain Raja Suci, tidak seorang pun yang dapat melihatnya. Weng! Lin Xuan menyalurkan mata ilahi rahasia surgawi miliknya, dan pola misterius muncul di mata emasnya. Tiba-tiba, dia tampaknya telah melanggar semacam batasan. Pada saat berikutnya, dia melihat pemandangan yang sama. Cahaya di sekelilingnya sungguh terlalu terang, menyebabkan dia menyipitkan matanya. Namun, dia mendapati bahwa Murong King Cheng dan yang lainnya masih sedikit bingung, seolah-olah mereka tidak bisa melihat cahaya sama sekali. Dia meraih tangan King Cheng dan berkata, Jangan takut, aku di sini. Pada saat yang sama, dia menyampaikan suaranya kepada Murong King Cheng dan yang lainnya, jangan gunakan kekuatan kalian lagi. Cahaya di tubuh kalian sudah sangat kuat. Kamu tidak dapat melihatnya karena teknik pedang ini telah menghilangkan penglihatanmu. Kehilangan penglihatan. Murong King Cheng dan yang lainnya tersentak. Naga Merah dan yang lainnya juga tercengang. Ternyata mereka tidak bisa melihat. Sungguh teknik pedang yang mengerikan. Seperti yang diharapkan, enam yang mulia suci dan yang mulia suci samsara juga berhenti. Di depan mereka juga gelap gulita. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak dapat melihat apapun. Huff, cahaya yang menyilaukan. Apakah kau pikir kami tidak dapat menemukanmu dalam kegelapan? Mereka adalah yang mulia suci. Bahkan tanpa mata, mereka masih dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Benar saja, di saat berikutnya, mereka mengidentifikasi arahnya lagi dan menyerbu dalam kegelapan. Target mereka adalah Linghu Cuixue. Pedang kedua Linghu Cuixue jatuh. Suara tebasan. Suara mendesing. Langit dan bumi seakan berhenti. Semua suara menghilang. Suasana menjadi sunyi senyap. Semua orang merasa bahwa mereka bahkan tidak dapat mendengar suara hati mereka sendiri. Seolah-olah mereka telah terlempar ke dalam kekosongan yang tak berujung. Apa yang sedang terjadi? Satu persatu, mereka berteriak ketakutan. Jantung Ling Suan juga berdebar kencang. Ia mendapati bahwa ia tidak dapat mendengar apapun. Ia hanya dapat melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya yang tampak gila. Pedang pertama merampas penglihatan mereka. Pedang kedua merampas suara mereka. Bukankah itu akan membuat mereka tidak berguna? Mereka bahkan tidak akan tahu bahwa seseorang sedang menyerang mereka, apalagi menemukan target mereka. Lin Suan tidak mencoba menyelesaikannya. Dunia ini sunyi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik pedang seperti itu. Dia ingin mencobanya dengan serius. Dia tahu bahwa ini seharusnya menjadi keterampilan pamungkas Ling Hu Cuixue. Tidak hanya terkait dengan teknik pedang, tetapi juga terkait dengan hukum. Seperti yang diharapkan dari murid pertama kota Hu Suang. Dia benar-benar kuat. Sebelumnya, dia pernah melihat Hong Ye bertarung. Hong Ye bisa menggunakan banyak hukum. Satu gerakan Hong Ye telah membuat banyak orang ketakutan. Sekarang, tampaknya Ling Hu Cuixue lebih kuat. Tidak heran jika para yang mulia suci Wu Suang ingin dia bertarung. Berengsek, para yang mulia samsara tidak dapat mendengar apapun. Penglihatan dan pendengarannya telah dirampas. Sialan, mereka menggunakan jiwa mereka untuk mencarinya. Para yang mulia suci samsara menggunakan jiwa mereka dengan gila-gilaan, menutupi langit dan bumi. Enam yang mulia suci juga melakukan hal yang sama. Mereka sepenuhnya berada di bawah komando yang mulia suci samsara. Jiwa adalah sesuatu yang sangat istimewa. Ia memiliki frekuensi khusus yang mencakup penglihatan dan pendengaran. Namun, ia berbeda dari penglihatan dan suara. Sekarang semua orang tidak bisa melihat atau mendengar, mereka bisa merasakan ada seseorang di depan mereka. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Namun, pada saat berikutnya, mereka bahkan tidak bisa merasakan Ling Hu Chuik Sui. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia menghilang? 4.144 Orang-orang ini ketakutan. Dalam kegelapan yang tak berujung, tidak ada suara, dan pihak lain telah menghilang. Pada saat ini, mereka merasa seperti akan mati. Mata Lin Suan menyipit. Ini karena dia menyadari bahwa Ling Hu Chuik Sui sedang menebasnya. Dia tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Ling Hu Chuik Sui karena pendengarannya telah terputus. Hanya empat Raja Bijak yang bisa mendengarnya. Pedang ini disebut Sky Slashing. Ia menebasnya, mengisolasinya dari segalanya. Bahkan jiwanya tidak dapat merasakannya. Sudah berakhir. Wajah para sage venerables berubah menjadi jelek. Para sage venerables cakravarti akan berada dalam posisi yang sangat pasif. Raja Bijak Wu Shuang tersenyum. Mereka telah memenangkan pertempuran ini. Memang, setelah Ling Hu Chuik Sui menebasnya, seolah-olah dia tidak ada. Dia berjalan maju. Ia tiba di hadapan para resi cakravarti. Namun, para resi cakravarti sama sekali tidak memperhatikannya. Ia masih menyerang sekelilingnya. Lin Suan tidak dapat mendengarnya. Jiwanya tidak dapat mendeteksinya. Namun, dia dapat melihatnya. Melihat pemandangan aneh ini, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Pada saat berikutnya, dia melihat Ling Hu Chuik Sui mengangkat pedangnya lagi. Memotong tubuh. Aduh. Dengan satu tebasan, tubuh cakravarti sage venerables terbelah menjadi dua. Namun, tidak seorang pun dapat mendengar atau melihatnya. Bahkan, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Wajah ketiga Raja Suci berubah sangat jelek. Raja Bijak Huang Tian melambaikan tangannya dan menghancurkan penghalang, menyelamatkan para bijak cakravarti. Raja Bijak Hu Shuang juga menciptakan pusaran pemakan yang melayang di atas kepala Ling Hu Chuik Sui. Dia bertanya, kenapa, apakah kamu mencoba memaksa masuk? Saat kedua Raja Bijak itu melancarkan gerakan, kegelapan tak berujung dan dunia yang sunyi pun hancur. Semua orang mendapatkan kembali penglihatan dan pendengarannya. Mereka ketakutan. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka semua tercengang. Para resi cakravarti telah terpotong menjadi dua. Terlebih lagi, Raja Bijak datang untuk menyelamatkannya. Ya Tuhan, apa yang baru saja terjadi? Wajah Raja Bijak Huang Tian berubah jelek. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kalian telah memenangkan pertempuran ini. Tak ada cara lain. Jika pertempuran terus berlanjut, para resi cakravarti pasti akan mati. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Mereka sebenarnya telah dikalahkan dalam pertempuran ini. Sialan, bagaimana ini mungkin? Orang-orang dari tiga kota suci agung menjadi gila. Mereka tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi, tetapi orang-orang dari kota tanpa tanding bersorak. Itu hebat. Mereka benar-benar menang. Itu terlalu mustahil. Thoth dan yang lainnya merasa seperti sedang bermimpi. Bahkan Lin Suan sangat terkejut. Linghu Chuik Sui memasukkan kembali pedang besinya ke sarungnya dan menangkupkan tinjunya sambil berkata, Terima kasih telah membiarkanku menang. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke sisi Raja Petapa yang tak tertandingi. Bagus sekali. Raja Suci Wushuang menepuk punggungnya dan melihat sekelilingnya. Lu siang tersenyum. Katakan padaku, harta yang mana yang harus kita pilih. Ketika kata-kata itu keluar, tubuh ketiga Raja Suci yang ada di seberangnya bergetar, dan ekspresi mereka menjadi sangat buruk. Berengsek. Dia sebenarnya ingin pihak lain memilih terlebih dahulu. Mereka bersumpah bahwa dalam dua pertempuran berikutnya, mereka tidak akan kalah bahkan satu kalipun. Lin Suan telah menyelidiki Gunung Longhu, dan konon hanya mereka yang memiliki garis keturunan dan jiwa mengerikan dari suku naga dan harimau yang bisa masuk. Oleh karena itu, mereka tidak dapat masuk dan tidak perlu bagi mereka untuk masuk. Raja Bijak yang tak tertandingi memandang Gunung Guntur dan lembah misterius di kejauhan. Dia belum melihat ujung lembah itu, jadi dia memutuskan untuk memilih Gunung Guntur terlebih dahulu. Dia berkata, Baiklah, kami akan memilih Gunung Guntur. Di sisi berlawanan, ketiga Raja Suci mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Raja Bijak yang tak tertandingi berkata, Kalau begitu, kita akan selidiki Gunung Guntur terlebih dahulu. Dia menciptakan klon dan membawa Lin Suan dan yang lainnya terbang ke kejauhan. Sementara itu, tubuh aslinya tetap di sini. Dia harus mengawasi tiga kota suci. Kalau tidak, apa yang akan mereka lakukan jika orang-orang ini membuat masalah? Gunung Guntur berbeda dari Gunung Longhu. Gunung Longhu tampak tenang di permukaan, tetapi ada tekanan mengerikan yang menekan mereka. Namun, jika mereka tidak memicu badai apokaliptik terakhir, nyawa mereka tidak akan berada dalam bahaya besar. Namun, Gunung Tandur berbeda. Ada tanda-tanda kehancuran di mana-mana. Bahkan mendekatinya saja akan membuat seseorang merasa sangat tidak nyaman, apalagi menginjaknya. Mereka yang sedikit lebih lemah akan menghadapi kematian. Aura yang sangat ganas, sangat cocok untuk menyempurnakan senjata dan mengembangkan hukum petir. Baiklah, kalian semua silakan mencoba. Menyempurnakan senjata dan mengolah hukum petir di sini akan sepuluh kali lebih cepat daripada di luar. Manfaatkan kesempatan ini. Mata Lin Suan dan yang lainnya berbinar. Ini sama saja dengan memperpendek waktu kultivasi mereka hingga beberapa ratus tahun. Itu hanyalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Ling Hu Chu Iksue dan yang lainnya juga tergoda. Orang-orang ini tanpa ragu-ragu dan bergegas mendaki Gunung Guntur. Tiba-tiba, petir tak berujung meletus dari Gunung Guntur dan turun. Sesaat terdengar segala macam ratapan. Namun, orang-orang ini semuanya ahli. Meskipun mereka tersambar petir, mereka dapat bertahan. Mari kita menyebar. Kalau tidak, kita akan menjadi target yang terlalu besar. Kata Ling Hu Chu Iksue. Semua orang menyebar, dan Lin Suan dan yang lainnya bergegas dari jalan setapak di Pegunungan. Tidak peduli harta karun ajaib apapun yang kamu miliki, cepatlah dan keluarkan untuk kultivasi. Saat Lin Suan berbicara, dia mengeluarkan cukup banyak barang untuk kultivasi. Murong King Cheng, Naga Merah, dan Si Katak tidak menahan diri. Bahkan Whitey pun ikut melompat sambil menggertakkan giginya. Namun, mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan besar. Di sisi lain, Ling Hu Chu Iksue, Fu Hongye, dan para tetua juga menyerang dengan sekuat tenaga. Bahkan klon Peerless Holy King menyipitkan matanya. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, membentuk pusaran pemangsa di atas Gunung Guntur, dan mulai menyerap kekuatan Gunung Guntur. Pada saat yang sama, pusaran juga muncul di atas tubuh Raja Suci yang tak tertandingi di kejauhan. Petir yang tak berujung jatuh darinya, menyelimutinya. Itu mengerikan. Penduduk tiga kota suci mundur. Aura petir membuat mereka takut. Pada saat yang sama, mereka sangat iri. Ini adalah kecepatan kultivasi yang puluhan kali lebih cepat dan dipersingkat beberapa ratus tahun. Begitu saja, mereka hanya bisa menonton di depan mata mereka. Ketiga Raja Suci menggertakkan giginya, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Masih ada dua tanah berharga lagi yang harus mereka taklukkan. Pusaran ini benar-benar mengerikan. Pusaran ini secara langsung memindahkan petir Gunung Guntur ke tempat yang jauh, memungkinkan tubuh Raja Suci yang tak tertandingi untuk berkultivasi. Dia bahkan mengeluarkan pedang suci yang tak tertandingi dan mulai memurnikannya. Lin Suan tidak menggunakan hukum apapun. Sebaliknya, dia berjalan langsung di lautan petir. Ketika petir menyambar tubuhnya, terdengar suara berdenting keras. Ia juga mampu mengerjakan banyak hal dalam waktu bersamaan, menciptakan banyak Doppelganger. Beberapa di antara mereka secara khusus melihat senjata suci dan menyempurnakannya. Lin Suan mengeluarkan tombak penghancur besar dan mulai memurnikannya. Doppelganger lain mengeluarkan menara suci agung dan mulai mengumpulkan aura petir yang merusak. Itu karena ini adalah salah satu bahan untuk membuat makam pedang penghancur. Makam pedang penghancur membutuhkan logam khusus dan aura yang keras dan merusak. Kini, kilat dari Gunung Guntur merupakan kekuatan yang dahsyat. Setelah ini, dia hanya perlu menemukan beberapa bahan khusus untuk memurnikan makam pedang penghancur. Itu belum berakhir. Lin Suan bahkan membiarkan jiwa pedang naga agung masuk jauh ke Gunung Guntur untuk menyerap energinya. Setiap kali jiwa pedang naga agung naik level, energi yang dibutuhkannya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Lebih dari sepuluh kali. Lin Suan merasa seperti berada di lubang tanpa dasar. Jadi sekarang setelah ada energi petir yang begitu dahsyat, bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja? Dia duduk di sana, membiarkan lautan petir memurnikan tubuhnya sementara dia memahami hukum petir. 4.145 Orang-orang dari tiga tanah suci menggertakkan gigi karena marah saat menyaksikan peristiwa itu terjadi. Raja Saga Langit yang melambung mendengus. Sudah beberapa hari, berapa lama lagi mereka akan membutuhkan waktu. Dia benar-benar kesal. Raja Bijak yang tak tertandingi berkata bahwa hal itu akan memakan waktu setidaknya satu dekade atau lebih. Sialan, kamu mau mati. Raja Bijak Langit yang sunyi meraung. Raja Saga Silvercors juga tampak tidak bersahabat. Sekitar satu dekade. Lucu sekali. Mereka tidak punya waktu untuk menunggu. Tiga bulan paling lama. Baiklah, tiga bulan sudah. Raja Bijak yang tak tertandingi mengangguk. Mereka terus berkultivasi. Setelah lebih dari sebulan, Raja Saga yang tak tertandingi terkejut. Ya ampun, siapa ini? Dia sangat menakutkan. Hukum Devoring miliknya sudah sangat cepat dalam melahap petir. Namun, ia menyadari bahwa ada seseorang di Thunder Rolling Mountain yang bahkan lebih cepat darinya. Orang itu telah melahap lebih banyak petir darinya. Apakah dia tidak takut mati? Setelah menyelidiki sebentar, dia memperlihatkan senyum pahit. Ternyata dia telah mengetahui bahwa itu adalah Lin Suan. Tepatnya, itu adalah jiwa pedang naga milik Lin Suan. Jiwa pedang naga bagaikan jurang tak berdasar. Kecepatannya mengejutkan Raja Bijak yang tak tertandingi. Akan tetapi, Raja Petapa yang tak tertandingi mengetahui tentang keberadaan jiwa pedang naga. Itulah sebabnya dia berseru. Itu memang teknik Saint Offensive legendaris, salah satu dari lima pedang dunia. Tidak mudah untuk mendukungnya. Seperti yang diharapkan, Thunder Rolling Mountain tidak dapat menahannya lagi. Butuh waktu bukan tiga bulan, melainkan dua bulan dan tiga hari. Thunder Rolling Mountain meledak dengan ledakan energi yang membuat semua orang terpental. Apa yang sedang terjadi? Para tetua kota Pirless berteriak. Fu Hongye, Ling Hu Chuik Sui, Murong King Cheng, dan yang lainnya juga sangat bingung. Brengsek. Thoth dan Crimson Dragon berteriak. Hanya Lin Suan yang memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Roh pedang naga agung telah kembali ke tubuhnya. Auranya jauh lebih ganas daripada sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa kekuatannya telah meningkat pesat. Akan tetapi, dia merasa bahwa jiwa pedang naga telah melahap terlalu banyak petir, sedemikian rupa sehingga gunung gulung petir tidak dapat menahannya lagi. Ini adalah dunia yang ditinggalkan oleh makhluk agung 80 ribu tahun yang lalu. Thunder Rolling Mountain pastilah tempat yang luar biasa. Meski begitu, ia tidak dapat menahannya. Aku tidak tahu. Jika jiwa pedang naga agung dibiarkan menyerap energi tak terbatas, seberapa mengerikan jadinya. Mungkin akan menyedot seluruh Thunder Rolling Mountain hingga kering. Di kejauhan, orang-orang dari tiga kota suci juga tercengang. Apakah ini sudah berakhir? Mereka tidak tahu apa alasannya, tetapi alangkah baiknya jika ini bisa berakhir lebih awal. Biarkan pertempuran kedua dimulai. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia tidak akan pernah membiarkan pihak lain berpuas diri lagi. Kali ini, ketiga Raja Suci sudah berdiskusi. Mereka ingin kota tanpa tanding mengirim orang terlebih dahulu. Mereka sudah punya banyak tindakan balasan. Tidak peduli siapapun yang dikirim Peerless City kali ini, mereka akan mampu melawan mereka. Lin Suan dan yang lainnya juga telah kembali. Guru, apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Ling Hu Chu Iksue bertanya. Benar, para tetua juga berdiskusi dengan bersemangat. Mengapa kita tidak membiarkan Hong Ye maju? Atau haruskah saya katakan, kita orang-orang tua maju dan bertarung? Kata Sein Wu Suang. Dia tidak terburu-buru, dia melihat orang-orang di depannya. Ling Hu Chu Iksue dan yang lainnya berbalik dan melihat orang-orang dari tiga kota suci menggertakkan gigi. Hal ini khususnya berlaku bagi tiga raja suci agung, yang matanya semuanya dipenuhi dengan kilatan tajam. Mereka tahu bahwa pertempuran berikutnya pasti akan lebih sulit dan berbahaya. Santo Wu Suang berkata, saya kira mereka telah memikirkan siapa yang akan dikirim untuk berperang selama dua bulan terakhir. Jadi, saya khawatir mereka sudah menyiapkan rencana yang sangat jitu untuk kita. Jadi, kali ini saya akan mengambil langkah yang berisiko. Itu juga langkah yang bagus. Tampaknya Raja Suci sudah membuat keputusan. Siapa yang harus mereka kirim? Tanya para tetua dari kota Pirles. Santo Wu Suang tersenyum dan menatap Lin Suan sambil menepuk bahunya. Kaulah yang akan bertarung kali ini. Apa? Lin Suan tercengang? Ling Hu Chu Iksue juga tercengang. Bahkan para tetua itu pun tercengang. Raja Suci, ini bukan permainan. Meskipun Lin Suan adalah seorang jenius muda dan masa depannya tidak terbatas, dia masih muda. Jika dia bertarung, pihak lain akan mengirim Sein King yang kuat. Tidak ada peluang untuk menang. Seperti yang diduga, bahkan mulut Lin Suan berkedut. Dia berkata, Aku tidak cocok. Sein Wu Suang menggelengkan kepalanya. Kaulah yang paling cocok. Karena selama kamu bertarung, para Raja Suci yang menakutkan itu tidak akan mempunyai kesempatan untuk menyerang. Begitu dia mengatakan itu, kerumunan mulai berdiskusi. Lin Suan juga tercengang. Namun, sesaat kemudian, dia tampak memikirkan sesuatu. Apakah yang kau bicarakan adalah orang-orang dari Gua Surga? Benar sekali. Sein Wu Suang mengangguk. Orang-orang dari Gua Surga itu menggertakkan gigi mereka padamu. Agar bisa membunuhmu, mereka bahkan tidak ragu untuk mengekspos dunia kecil ini dan membiarkan kota suci lain mendapat bagiannya. Anda dapat membayangkan betapa kuatnya niat membunuh mereka. Jika kamu melawan sekarang, orang-orang dari Gua Surga itu pasti akan menyerang. Pada saat itu, ketiga kota suci tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Betapapun berkuasanya orang-orang itu, mereka belum menjadi raja suci. Anda tidak percaya diri dalam melawan mereka. Begitu dia mengatakan itu, mata orang-orang berbinar. Dia percaya diri. Dia terlalu percaya diri. Sekalipun orang-orang dari Gua Surga memiliki latar belakang yang luar biasa dan memiliki banyak kartu di tangan mereka, itu masih lebih baik daripada menghadapi sekelompok raja suci. Dengan cara ini, peluang mereka untuk menang akan jauh lebih tinggi. Lin Suang berpikir sejenak dan berkata, Tentu. Pada saat ini, Sein Huang Tian melangkah keluar dan berkata dengan dingin, Baiklah, cepatlah dan putuskan. Siapa yang akan kau kirim kali ini? Santo Usuang berkata dengan acuh-ta'acuh setelah dia memutuskan. Kemudian, dia menepuk bahu Lin Suan. Kali ini, terserah padamu untuk menaklukkan lembah misterius itu. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan melangkah maju. Kota Usuang, Lin Suan, aku di sini untuk bertarung denganmu. Aku jadi penasaran, siapakah yang akan bertarung denganku. Lingkungan sekitar menjadi sunyi dalam sekejap. Namun tak lama kemudian, mereka mulai berteriak-teriak gila. Apa? Lin Woody, lucu sekali. Apakah kota Usuang gila? Mungkinkah mereka sedang merencanakan sesuatu? Itu tidak mungkin. Orang ini sedang merencanakan sesuatu. Jadi apa? Mungkinkah dia memiliki senjata Sein King? Sialan, dia punya satu, tapi kita tidak. Teriakan dan diskusi pun terdengar. Ketiga Raja Suci juga tercengang. Namun tak lama kemudian, mereka mencibir. Tampaknya kota Usuang menjadi sombong setelah pertempuran sebelumnya. Kali ini, mereka sedang mencari kematian. Apa kamu yakin? Santo Feitian bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, dia yakin. Lin Suan berkata dengan suara nyaring. Dia berkata bahwa karena dia sudah di sini, dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Ia tidak menyangka akan memenangkan pertarungan ini dengan mudah. Santo Feitian tersenyum. Dua Sein King lainnya adalah sama. Mereka tidak perlu merasa gugup menghadapi lawan mereka. Sein King manapun mungkin dapat membunuhnya dengan mudah. Namun sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa, seberkas cahaya terbang keluar dari kereta perang dan menyerbu ke medan perang. Nak, aku di sini untuk membunuhmu. Sial, apa yang terjadi? Ketiga Raja Suci tercengang. Orang-orang dari tiga kota suci juga tercengang. Siapakah dia? Beraninya dia menyerbu ke medan perang saat ini. Bukankah dia sedang mencari kematian? Tetapi ketika mereka melihat Elefe King Feng lah yang menyerbu ke medan perang, mereka semua terkejut. Wajah ketiga Raja Suci menjadi gelap. 4146 Tuan Mudalu, apa yang sedang Anda lakukan? Cepat kembali. Raja Bijak yang menjulang tinggi berkata dengan dingin. Elefe King Feng berkata, aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ini adalah satu-satunya kesempatanku. Kelambanan ketiga kota suci telah membuat Elefe King Feng dan yang lainnya menyadari bahwa mereka ingin memerintah ketiga kota suci itu. Itu tidak mungkin. Mereka bahkan mungkin tidak dapat membunuhnya. Terlebih lagi, mereka mengundang seekor serigala ke rumah mereka. Tetapi sekarang, Lin Suan ini sebenarnya tidak tahu apa yang baik untuknya dan melompat keluar atas kemauannya sendiri. Ini adalah kesempatan terbaiknya untuk membunuhnya. Meskipun Lin Suan telah membunuh salah satu orang mereka terakhir kali, hal itu dilakukan oleh angin pemusnahan dunia dan bukan kekuatan sejatinya. Sekarang mereka tidak lagi bertarung di Gunung Naga dan Harimau, dia tidak percaya kalau dia tidak bisa membunuh Lin Suan dengan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius dari Gua Surga. Wajah ketiga Raja Bijak itu dingin dan mereka ingin mengatakan sesuatu. Elefe King Feng berkata, Para senior, apakah kalian tidak percaya padaku? Apakah anda meragukan kekuatan Gua Surga? Ketiga Raja Bijak itu semakin mengerutkan kening. Raja Bijak yang terbang terapung tersenyum dan berkata, Mengapa kita meragukan Gua Surga? Hanya saja masalah ini terlalu penting. Setidaknya kau harus membicarakannya dengan kami sebelum ini. Kata Raja Bijak yang sunyi dengan dingin. Raja Bijak yang tak tertandingi tersenyum dan berkata, Kenapa? Kau sudah memutuskan. Apakah kau ingin menarik kembali kata-katamu? Kamu tidak memiliki kesempatan. Pertarungan hanya dapat terjadi antara mereka berdua. Jika tidak, itu akan dianggap sebagai pihak anda yang mengakui kekalahan. Berengsek. Ketiga Raja Bijak menggertakkan giginya. Eleve King Feng tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, Aku tidak akan kalah. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Selanjutnya, kalian hanya perlu mengawasiku dan melihat seberapa kuat Gua Surga itu. Pada titik ini, Lu King Feng tidak lagi memperhatikan tiga penguasa suci yang agung. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap Lin Xuan. Nak, Aku akan membuatmu putus asa. Setelah berkata demikian, hukum dao besar yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Aura mengerikan menyelimuti negeri itu. Merasakan fluktuasi hukum dao besar, wajah orang-orang di sekitarnya berubah drastis. Puncak alam Sein kecil. Dia sangat dekat dengan seorang yang mulia suci. Inikah kejeniusan Gua Surga? Dia tidak terlihat kuat, tetapi dia bahkan lebih kuat daripada para jenius teratas di Sagesitis. Kau memasang jebakan untuk kami di Gunung Naga dan Harimau. Apakah kau benar-benar mengira aku lebih lemah darimu? Hari ini, aku akan biarkanmu mati dengan mengetahui alasannya. Setelah memperlihatkan kekuatannya yang dahsyat, Elefe King Feng juga menjadi sangat percaya diri. Di kejauhan, Murong King Cheng mengerutkan kening. Dia harus mengakui bahwa orang-orang dari Paradise sangat kuat. Mereka tidak bisa diremehkan. Huh! Ahli Gua Surga, baiklah, biarkan aku mencicipinya. Lin Suan juga sama. Cahaya kemasan tak terbatas muncul dari tubuhnya. Pada saat yang sama, api ilahi sembilan matahari di tangannya berubah menjadi hukum dan berdenyut hebat. Ledakan. Lin Suan berubah menjadi seberkas cahaya merah dan bergegas keluar. Betapa luar biasanya kecepatannya. Orang-orang di kota suci berteriak. Pupil mata Lu Qing Feng mengecil. Lawannya lebih kuat dari yang dibayangkannya. Tapi lalu kenapa? Kultifasi pihak lain jauh lebih rendah darinya. Membunuh pihak lain semudah membalikkan tangannya. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan hukum-hukum yang tak terbatas mengembun dan jatuh secara langsung. Segel Tian Xiong. Ini adalah kekuatan mistis yang dahsyat. Telapak tangannya seakan menyatu dengan langit, dan kekuatannya tak terbatas. Ketika pohon palem itu jatuh, langit langsung menutupinya. Kekuatan mengerikan yang dikandungnya menyebabkan beberapa ahli di kota suci menghirup udara dingin. Inikah kekuatan seorang ahli gua surga? Itu terlalu menakutkan. Mereka merasa bahwa mistik di sini lebih indah daripada yang ada di kota suci. Seperti apakah keberadaan gua surga itu? Apakah di atas kota suci? Para orang suci dan pakar di sekitarnya merasa bingung. Bahkan Linghu Cuixue dan yang lainnya tidak mengerti. Mungkin satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan gua surga adalah para raja suci. Wajah ketiga raja suci tampak dingin, tetapi ekspresi mereka jauh lebih tenang. Mereka harus mengakui bahwa kekuatan yang ditunjukkan Elefe King Feng sejauh ini mengejutkan mereka. Itu juga membuat mereka bernapas lega. Dengan kekuatan sebesar itu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk membunuh Lin Woody. Hanya raja suci yang tak tertandingi yang sedikit mengernyit. Dia berbisik pada dirinya sendiri. Apakah gua surga ada di sini lagi? Namun kali ini orang-orang ini muncul jauh lebih awal dari yang diperkirakan. Ledakan. Menghadapi segel Tian Xiong, saraf Lin Xuan juga sangat serius. Tentu saja, dia bisa merasakan betapa mengerikannya serangan ini. Karena itu, dia tidak berani ceroboh. Sambil meraung, dia mengayunkan tinjunya, lalu tinjunya berubah menjadi matahari yang tak terhitung jumlahnya, melesat lurus ke langit. Ledakan. Ledakan. Keduanya bertabrakan, langit bergetar dan matahari meledak. Hukum dan kekuasaan yang mengamuk menyebar ke segala arah. Ledakan. Ledakan. Seolah-olah seorang raja suci hendak menghancurkan dunia. Banyak orang menatapnya. Di bawah tatapan semua orang, sebuah sosok mundur. Itu Lin Woody. Dia benar-benar terdorong mundur. Itu hebat. Dia bukan tandingan gua surga. Terdengar teriakan yang tak terhitung jumlahnya. Benar saja, orang yang mundur adalah Lin Xuan. Dia hanya terdorong mundur oleh kekuatan itu, tetapi dia tidak terluka. Namun, itu sudah sangat tidak dapat dipercaya bagi orang banyak. Seseorang di antara anak muda akhirnya berhasil menekan Lin Woody. Di langit. Elefe King Feng berdiri di sana, mengangkat tangannya ke langit, dan memperlihatkan senyum sinis. Harusku katakan, Anda benar-benar mengejutkan saya. Tadinya aku pikir jurus ini akan mampu menghancurkanmu berkeping-keping, tapi tak disangka ternyata yang terjadi malah aku yang terdorong mundur. Memang, dia terlalu terkejut. Perlu diketahui bahwa dia merupakan seorang Saint Minor puncak, yang bahkan lebih mengerikan dibandingkan seorang Saint Minor akhir, sedangkan lawannya hanyalah seorang Saint Minor menengah. Ada perbedaan dua alam di antara mereka, yang mana merupakan jurang kultivasi sekurang-kurangnya seribu tahun. Namun lawannya hanya terdorong mundur dan tidak terluka. Hal ini membuatnya sedikit terkejut. Namun, bagaimana dengan itu? Serangan sebelumnya seharusnya merupakan kekuatan penuh dari serangan pihak lain. Dan dia hanya menguji kemampuannya sekarang, jadi akan mudah baginya untuk membunuh lawannya selanjutnya. Lumayan, kamu cukup kuat. Mampu mendorongku kembali, kamu memang seorang Saint Minor puncak. Lin Suan mengangguk sedikit. Dia tersenyum. Anda telah berhasil membangkitkan minat saya. Kamu sedang merayu kematian, tetapi kamu masih berani menyombongkan diri seperti ini. Biarkan saya mengantar Anda pergi. Elefe King Feng tersenyum. Dia adalah seorang jenius dari gua surga. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak percaya bahwa siapapun di bawah alam suci dapat mengalahkannya. Baiklah, semuanya sudah berakhir. Pergilah ke neraka dan bersujudlah kepada teman-temanku dan akui kesalahanmu. Elefe King Feng mengangkat tangannya lagi dan menyatu dengan langit. Kali ini kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Jelas saja, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Adegan ini sekali lagi membuat para ahli di sekitar kota suci berteriak. Dia terlalu kuat. Dia begitu kuat hingga melampaui ekspektasi mereka. Sekarang mereka ingin tahu seperti apa tempat gua surga itu. Mati, telapak tangan raksasa Tian Kiong menghantam sekali lagi. Hukum yang mengerikan itu memusnahkan Lin Suan sepenuhnya. Asteris berdengung. Menghadapi serangan yang lebih dahsyat, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam, dan cahaya mengerikan keluar dari matanya. Pada saat yang sama, Ki pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangannya, dan hukum pedang menyebar ke segala arah. Pedang matahari dibentuk olehnya. 4147. Memotong. Cahaya pedang matahari yang mengerikan melesat ke langit dan bertabrakan dengan tangan cakrawala lagi. Kali ini badainya bahkan lebih mengerikan. Waktu yang berlangsungnya juga lebih lama dari sebelumnya. Namun, situasi kali ini berbeda. Tangan cakrawala menekan ke bawah, dan sekelilingnya menjadi suram dan gelap, membuatnya mustahil untuk melihat cahaya. Namun, kali ini, tangan cakrawala terbelah, dan cahaya kemasan yang menyelaukan bersinar semakin terang, menerangi seluruh dunia. Ledakan. 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 Tidak bagus. Apakah itu rusak? Warga kota suci terkejut. Murong kinceng dan yang lainnya tersenyum. Di langit, tangan cakrawala memang tertusuk, dan retakannya semakin membesar. Aura dingin yang menggigit yang tersisa di atasnya tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Darah menetes dari langit. Telapak tangan itu langsung hancur. Apakah itu rusak? Teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan di kereta perang, ekspresi tiga sosok lain dari gua surga juga berubah. Itu tidak mungkin. Mereka tahu kekuatan Elefe King Feng. Bagaimana mungkin anak itu bisa melukai Elefe King Feng? Orang-orang dari gua surga tidak sekuat itu. Jika tidak ada cara lain. Kalau begitu, aku akan mengantarmu pulang. Suara dingin Lin Suan terdengar. Di sisi berlawanan, hukum yang tak berujung memenuhi udara, dan sebuah sosok muncul. Wajah Elefe King Feng menjadi sangat muram. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pihak lain dapat menghancurkan jejak tangan cakrawala miliknya. Nak, jangan terlalu sombong. Saya kira Anda pasti telah menggunakan teknik rahasia. Berapa lama Anda bisa bertahan dalam kondisi ini? Aku hanya ceroboh tadi. Aku pasti tidak akan terluka lagi. Dan kau, kau akan diinjak-injak di bawah kakiku. Aura di tubuh Elefe King Feng semakin melonjak, dan telapak tangannya terus membentuk segel. Sepertinya kamu juga seorang seniman bela diri berelemen api. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu api suci yang sebenarnya. Tinju Dewa Matahari. Hukum panas yang membakar keluar dari tubuhnya dan menyapu langit dan bumi. Kemudian, bayangan matahari tampak muncul di belakangnya. Itu terbakar hebat. Cahaya dan api itu begitu terang sehingga mustahil untuk membuka mata seseorang. Ya ampun, Tinju Dewa Matahari. Apakah ini teknik terhebat dari Grotto Heaven? Penduduk kota suci berteriak ketakutan. Warga kota Peerless pun mengubah ekspresi mereka. Oh tidak, mereka merasakan aura mengerikan pada kekuatan super ini. Tinju Dewa Matahari. Ekspresi wajah Lin Suan tampak aneh, mirip dengan Tinju Dewa Sembilan Matahari miliknya. Cuacanya juga tak tertandingi dahsyatnya dan sangat panas. Lawannya benar-benar mengetahui kemampuan ilahi seperti itu juga. Dia harus mengakui bahwa ini di luar harapannya. Inikah kekuatan gua surga? Tak heran ia berani mengatakan dirinya berada di atas kota suci. Dia mencibir. Sembilan api ilahi yang ditubuh Lin Suan melonjak. Baiklah, mari kita lihat apakah Tinju Dewa Mataharimu lebih kuat atau apakah Tinju Ilahi Sembilan yang milikku lebih kuat. Api ilahi dan sila-sila bermekaran dengan cemerlang. Tubuh Ilahi Sembilan yang ditampilkan secara ekstrim. Lin Suan bagaikan Dewa Perang Emas, menerangi dunia. Tak ada gunanya. Bagaimana mungkin seekor kunang-kunang bisa bersaing dengan bulan yang terang? Di langit, Lu Qing Feng mencibir. Dia mengayunkan tinjunya dan menghantam dengan matahari. Sinar matahari yang tak terbatas bersinar ke bawah, menembus langit dan bumi. Begitu kuatnya bahkan telah melampaui batas seorang saint kecil. Weng. Di bawah mereka, Lin Suan juga mengayunkan tinjunya. Tinjunya terbuka lebar dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ledakan. Kemampuan ilahi mereka akhirnya bertabrakan di langit. Keduanya memiliki kekuatan yang paling murni. Langit terkoyak bagaikan lukisan. Retakan ruang angkasa yang tak berujung menari liar antara langit dan bumi. Orang-orang di kejauhan semuanya mundur. Mereka mengangkat kepala, wajah mereka penuh keterkejutan. Apakah itu benar-benar hanya perkelahian antara dua orang suci kecil yang masih muda? Saya khawatir bahkan para orang suci kecil teratas dari generasi yang lebih tua pun pasti akan meninggal. Ledakan. Ledakan. Hanya dalam sekejap mata, setelah pertukaran pertama, keduanya bertabrakan ribuan kali. Langit hancur total. Kekuatan mereka terlalu kuat, dan kecepatan mereka sangat cepat. Keduanya berimbang. Orang-orang dari tiga kota suci terkejut. Sungguh luar biasa bahwa ada seseorang di antara orang-orang muda yang dapat melawan Lin Woody dalam pertempuran jarak dekat. Tinju Dewa Matahari memang mengerikan. Di sisi lain, di kereta, ketiga orang gua surga juga terkejut. Ini tidak mungkin. Begitu kemampuan keilahian gua surga mereka digunakan, mereka dapat dengan mudah mengalahkan orang-orang di batas bintang. Namun, dia menemukan bahwa Lu Qingfeng tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pihak lainnya sama sekali. Sialan, anak ini sudah tumbuh sampai sejauh itu. Para yang mulia dari tiga kota suci tampak muram. Bahkan ketiga raja suci memiliki jejak niat membunuh di mata mereka. Jika orang ini tidak disingkirkan, dia akan menjadi masalah besar di masa mendatang. Di sisi lain, Fu Hongye dari kota Wushuang melihat pemandangan ini dan tertawa. Kekuatan Junior Brother Lin jauh lebih kuat daripada terakhir kali aku melihatnya. Tampaknya dia telah maju pesat akhir-akhir ini. Pada tingkat ini, sulit mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Para tetua kota Wushuang juga sedikit khawatir. Lumayan, aku tidak menyangka Sun Godfismu begitu kuat. Tidak banyak yang bisa bertarung denganku dalam pertarungan jarak dekat. Lin Xuan berkata sambil tersenyum sambil melambaikan tinjunya. Di sisi lain, Lu Qingfeng benar-benar marah. Apakah dia membutuhkan persetujuan pihak lain? Lucu sekali. Nak, jangan sombong begitu. Efek obatmu sudah datang. Kamu tidak bisa sekuat ini selamanya. Namun, setelah sepuluh ribu gerakan berikutnya, dia merasa itu tidak berguna. Lawannya masih sangat kuat. Berengsek. Matahari bersinar di langit. Dia terbang ke angkasa dan meluncurkan kemampuan ilahiyahnya. Bayangan matahari di belakangnya tiba-tiba bersinar, menjadi sangat terang. Ah, mataku. Seseorang dari kota suci di bawah berteriak menyedihkan, matanya berdarah. Orang lain juga mengalami sakit mata. Berengsek. Jelas saja pihak lain telah menggunakan kemampuan ilahi. Ini bukan cahaya biasa, tetapi cahaya yang dapat mengganggu penglihatan seseorang. Bahkan para yang mulia harus menghindari cahaya itu untuk sementara waktu. Hanya para raja suci yang tidak terpengaruh. Lin Xuan juga menutup matanya. Haha, itu. Melihat kejadian ini, Lu Qingfeng tertawa sinis. Tinjunya seperti dua matahari kecil yang menghantam tubuh Lin Xuan dengan keras. Dengan suara keras, langit dan bumi meledak. Sudah berakhir. Di sisi tiga kota suci, beberapa orang suci tertinggi tersenyum. Mereka kuat dan bisa melihat melalui cahaya. Pada saat ini, mereka melihat Lin Xuan terkena serangan yang mengerikan. Sekalipun dia tidak mati, dia akan terluka parah. Benarkah? Itu hebat. Penduduk tiga kota suci masih memejamkan mata. Namun, ketika mereka mendengar orang tua mereka mengatakan hal itu, mereka tahu bahwa pertempuran ini telah berakhir. Tidak mungkin, kan? Apakah Lin Xuan kalah? Warga kota Hushuang terkejut. Raja Suci Wushuang tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, ini belum berakhir. Saat suaranya jatuh, antara langit dan bumi, seberkas cahaya melesat. Lin Xuan muncul di tempat lain. Kekuatannya tidak buruk, tetapi mustahil baginya untuk membunuhku. Apa? Dia tidak mati. Dia menghindar. Lu Qingfeng tertegun, senyum di wajahnya tegas. Di kereta perang, tiga jenius dari gua surga juga berteriak. Tidak mungkin. Kapan dia menghindar? Mengapa mereka tidak tahu? 4148. Selanjutnya, kau akan merasakan tinjuku. Sembilan matahari membuka langit. Lin Xuan meraung marah. Dia melambaikan tangan kanannya dan meninju. Berubah menjadi aliran cahaya, dia merobek kekosongan yang ada di seluruh langit. Dia langsung tiba di depan pihak lainnya dan meninjunya. Ledakan. Suara tanah bergetar terdengar dan seluruh dunia berguncang. Di bawah tatapan terkejut semua orang, sesosok tubuh terlempar mundur. Retakan tak berujung muncul di tubuh Lu Qingfeng. Lengannya terpelintir dan langsung patah. Tidak hanya itu, saat dia mundur, dia meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Ah! Teriakan menyedihkan terdengar dan semua orang tidak dapat mempercayainya. Terluka, eleve Qingfeng sebenarnya terluka. Itu seseorang dari gua surga. Ketiga pemuda di kereta perang itu seharusnya berteriak. Mereka tampaknya sedang mengalami mimpi buruk. Teknik Tinju macam apa yang digunakan pihak lain? Berdengung. Lin Xuan menghentakkan kakinya dan menyerang lagi. Dia mengayunkan Tinju Dewa Sembilan Matahari lagi. Kali ini, dia meninju keluar jutaan bayangan Tinju dan menyelimuti lawannya. Ledakan. 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 Eleve Qingfeng terlempar ke tanah. Tanah hancur, membentuk lubang tanpa dasar. Orang-orang dari tiga kota suci menatap dengan mata hampir keluar. Apakah dia membunuhnya secara langsung? Anak ini membunuh seseorang dari gua surga. Mereka tidak dapat mempercayainya. Orang-orang dari kota tanpa tanding juga tercengang. Bukan masalah untuk mengalahkan surga gua, tetapi untuk membunuh surga gua. Mungkin akan ada badai yang datang. Bibir Lin Xuan melengkung membentuk senyum. Seharusnya sudah beres, kan? Namun, ketika dia hendak berbalik dan pergi, dia sedikit mengernyit. Pada saat berikutnya, dia menoleh. Cahaya kemasan bermekaran di matanya saat dia menatap jurang di bawahnya. Dia belum mati. Ketiga raja suci juga mendengus dingin, dan ekspresi murah mereka sedikit meredah. Suara menyeramkan terdengar di antara langit dan bumi. Nak, kaulah orang pertama yang memaksaku ke titik ini. Aku sudah memutuskan bahwa aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menangkapmu dan membawamu kembali. Aku akan menyiksamu setiap saat. Bersamaan dengan kata-kata kejam itu, badai tak berujung bertiup di jurang di bawah. Hukum yang cemerlang menerangi sudut dunia. Elefe King Feng terbang keluar. Kondisinya sangat menyedihkan. Tubuhnya compang kemping dan berlumuran darah. Namun, saat ini, dia pulih dengan cepat. Ada 16 pilar cian gelap di sekelilingnya. Dao besar terukir di atasnya dan itu sangat mengerikan. 16 pilar setan angin bersatu membentuk pertahanan mutlak. Kalau dipikir-pikir, sebelumnya Nine Suns Divine Fist pernah diblokir oleh benda ini. Dia bahkan menggunakan klan setan angin. Di atas kereta perang, penduduk paradise terkejut tak terlukiskan kata-kata. Apakah Elefe King Feng dipaksa sampai ke titik ini? Mereka merasa sulit untuk membayangkannya. Lin Xuan menyipitkan matanya dan mengamati pilar iblis angin. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Ingatanmu benar-benar buruk. Meskipun kau berhasil selamat sekarang, kau sudah diambang kematian. Apakah kau pikir kau masih bisa menjadi ancaman bagiku? Sekarang kamu masih berani mengatakan kata-kata kasar seperti itu. Apakah kamu tidak takut aku benar-benar akan membunuhmu? Mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Hehehe. Hahaha. Elefe King Feng awalnya mencibir, lalu dia mendonga ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Pada saat berikutnya, kekuatan di tubuhnya meletus sekali lagi. Dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Adegan ini mengejutkan banyak orang. Apa yang terjadi? Apakah dia berhasil? Para tetua kota Hu Shuang tercengang. Ling Hu Chu Iksue dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Mungkinkah pada saat kematiannya, dia telah hancur dan kemudian berdiri lagi. Sialan, kacang yang sulit sekali ditembus. Naga merah dan yang lainnya juga menggertakkan gigi mereka. Penduduk tiga kota suci pun gempar. Raja suci yang tak tertandingi mendengus dingin. Hancur lalu berdiri lagi. Mereka terlalu menganggapnya penting. Dia hanya menelan beberapa pil. Dia hanya menggunakan beberapa teknik rahasia. Itu tidak elegan. Jadi itu karena dia telah menelan beberapa pil. Orang-orang di kota Hu Shuang menghela napas lega. Namun, murong kinceng masih gugup. Meskipun itu bukan terobosan dalam kultivasi, kekuatannya jelas meningkat. Dia berbisik pada dirinya sendiri. Kakak Suan seharusnya baik-baik saja, kan? Dia menduga Lin Suan seharusnya menahan diri. Bagaimanapun, dia hanya menggunakan tubuh ilahinya sejauh ini. Dengan kemampuan Lin Suan, dia masih memiliki banyak kartu truf yang belum digunakannya. Oleh karena itu, murong kinceng tidak terlalu khawatir. Elefe King Feng tidak tahu. Dia pikir ini adalah batas kemampuan Lin Suan. Oleh karena itu, katanya, Nak, kamu bisa pergi ke neraka sekarang. Bintang Angin Setan Telapak tangan Elefe King Feng terus membentuk segel. Senyum jahatnya masih berlumuran darah. Saat garis keturunannya diaktifkan, ke-16 pilar Angin Iblis terus bergerak. Kemudian, mereka berubah menjadi 16 prasasti Angin Iblis dan menekan Lin Suan. Seolah-olah mereka ingin menekan Lin Suan sepenuhnya. Merasakan kekuatan di langit, Lin Suan mengerutkan kening. Kekuatan lawannya telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya dia telah menggunakan beberapa trik. Sungguh pria yang merepotkan. Dia mendengus dingin dan menggunakan tinju dan kakinya lagi. Dia mengandalkan kekuatan tubuh ilahinya untuk melawan. Langit dan bumi meledak. Enam prasasti Angin Iblis terus bergetar. Namun, itu tidak menghentikan mereka untuk datang. Mereka masih menyerang Lin Suan. Berdengung. Lin Suan menggunakan tubuh ilahi sembilan yang dan mengirimkan 36 gagak emas. Mereka menyerbu antara langit dan bumi untuk melawan 16 pilar Angin Iblis. Ledakan, 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 ledakan. Burung gagak emas itu masing-masing lebih besar dari gunung. Sayapnya terbentang, membawa serta kekuatan tak terbatas. Pilar Angin Iblis telah diblokir. Bagus sekali. Naga merah dan yang lainnya menghela napas lega. Orang-orang dari tiga kota suci terkejut. Elefe King Feng juga sama. Sialan, kamu masih memiliki kemungkinan untuk meningkatkan kekuatanmu. Mungkinkah Anda tidak menggunakan kekuatan penuh Anda? Haha, aku akan menghabisimu langsung kali ini. Dia sangat marah. Setelah bertarung sekian lama, dia masih belum bisa mengalahkan lawannya. Sebaliknya, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia ingin membunuhnya. Pergilah ke neraka. Kuartet Angin Setan. Elefe King Feng meraung dengan gila. Garis darah di tubuhnya terus mengalir deras. Beberapa bahkan retak. Tangannya tampak kabur. Namun, satu demi satu jejak ditekan ke dalam kekosongan. 16 pilar Angin Iblis terus bergetar. Mereka saling terhubung dan mengeluarkan suara retakan. Suara retakan itu sangat teratur. Seperti suara langit kuno. Tidak bagus, mundur. Banyak sekali yang mulia suci berteriak. Itu jelas merupakan gerakan mematikan. Dengan kekuatan 16 pilar Angin Iblis dan irama misterius, itu sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Tidak mungkin, dia benar-benar menggunakan benda seperti itu. Ekspresi ketiga orang di kereta perang berubah drastis. Itu adalah garis keturunan terlarang. Setelah digunakan, kekuatan garis keturunan itu tidak akan bisa digunakan lagi selama 10 tahun. Terlebih lagi, Elefe King Feng akan terluka parah. Dia berusaha sekuat tenaga. Namun, mereka segera tersenyum. Dengan cara ini, pihak lain pasti akan mati. Itu bisa dianggap sebagai balas dendam. Ledakan. Ledakan. Suara 16 prasasti Angin Iblis yang hancur satu demi satu membentuk suara Iblis yang langsung menyelimuti Lin Suan. Tempat itu benar-benar menjadi ketiadaan. 4149. Tidak mungkin. Apakah anak itu baik-baik saja? Sang naga merah dan yang lainnya sangat gugup. Fu Hongye dan para tetua lainnya dari kota Usuang juga ikut berdebar kencang. Ketiga kota suci bersorak. Di antara mereka, Raja Suci Surga yang sunyi melangkah keluar dan berkata, baiklah, pertempuran ini sudah berakhir. Mari kita lihat siapa yang menang. Selanjutnya, saatnya bagi kita untuk memilih harta karun itu. Berengsek. Orang-orang kota Usuang memiliki ekspresi yang buruk. Apakah mereka kalah? Terlebih lagi, nyawa Lin Suan mungkin dalam bahaya. Raja Suci Usuang tertawa. Bukankah kamu terlalu tidak sabar? Siapa yang memberitahumu bahwa pertempuran telah berakhir? Apa? Mungkinkah kau berpikir bocah nakal itu masih bisa bangkit kembali? Raja Suci Soaring Heaven menggelengkan kepalanya. Tidak bisakah kamu berhenti bermimpi? Tidak bisakah kalian melihat sendiri apakah kalian sedang bermimpi atau tidak? Raja Suci Usuang mendengus dingin. Apakah kalian semua kehilangan kepekaan pengamatan? Mendengar ini, wajah ketiga Raja Suci menjadi muram. Mungkinkah benar-benar ada kemungkinan untuk bangkit kembali? Sejujurnya, mereka tidak memeriksanya karena mereka mengira seorang santo kecil tidak akan mampu menahan serangan yang begitu merusak. Tetapi sekarang, tidak peduli apa yang dikatakan Raja Suci Usuang, mereka semua menatapnya. Mata mereka dipenuhi dengan hukum, seolah-olah mereka dapat melihat menembus segalanya. Hmm. Ketiga penguasa bijak awalnya tidak mempercayainya. Namun, mereka tercengang saat melihatnya. Ekspresi mereka menjadi sangat buruk. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mungkinkah anak itu masih hidup? Tidak mungkin. Ketiganya menggelengkan kepala dengan panik. Bagaimana mungkin dia tidak mati setelah terkena jurus empat nada iblis angin? Jiwanya pasti akan tercerai berai. Suara mendesing. Energi antara langit dan bumi perlahan menghilang, dan badai berangsur-angsur meredah. Semua orang menjulurkan leher dan melihat dengan saksama. Mereka melihat cahaya hitam dan putih mengambang di kehampaan yang rusak. Senyum di wajah Lu King Feng membeku lagi. Matanya terbelalak. Bagaimana mungkin, masih ada sesuatu di sini? Apa itu? Dengan lambayan tangannya, dia merobek kekosongan itu. Badai yang memenuhi langit juga menghilang. Semua orang akhirnya melihat bahwa itu adalah diagram Yin Yang yang terus berputar. Ada seseorang di dalam. Apakah itu Lin Wudi? Semua orang berteriak. Mereka menemukan bahwa itu benar. Diagram Tai Chi milik Lin Xuan telah memblokir serangan yang merusak. Dia baik-baik saja. Dia benar-benar baik-baik saja. Banyak sekali orang yang berteriak. Wajah ketiga Raja Suci berubah sangat buruk rupa. Lu King Feng menggertakkan giginya. Ini tidak mungkin. Dia telah menghabiskan banyak garis keturunannya, sedemikian rupa sehingga dia tidak akan dapat menggunakannya lagi selama 10 tahun berikutnya. Secara logika, tidak ada satupun Little Shane yang selamat. Dia bahkan yakin bahwa dia bisa menggunakan jurus ini untuk melawan Holy Sovereign. Pihak lain hanyalah Shane Minor tingkat menengah. Dia pasti akan mati. Tetapi sekarang, pihak lainnya selamat dan hanya terluka ringan. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkannya. Apa itu? Diagram Yin Yang. Saya merasakan kekuatan Yin dan Yang. Beberapa venerate suci merasa amat terkejut. Bahkan wajah ketiga Raja Suci Agung pun tampak muram dan dingin. Kekuatan Yin dan Yang merupakan sumber kekuatan antara langit dan bumi. Sangat sedikit orang yang dapat mengendalikan sumber kekuatan ini secara langsung. Namun, anak di depannya ini tampaknya telah melakukannya. Mungkinkah dia memiliki metode kultivasi khusus? Sialan, mereka baru mendengar kekuatan semacam ini. Menurut legenda, Sekte Yin yang mampu melakukannya. Tetapi mereka belum melihatnya. Sekarang, Yefutian benar-benar dapat menggunakannya, yang membuat mereka iri. Niat membunuhnya menjadi lebih kuat lagi. Lin Suan menyeka darah dari sudut mulutnya. Sejujurnya, kuartet penyegel iblis memang sangat menakutkan. Itu bisa menghancurkan segalanya. Inilah kekuatan seni terlarang. Namun untungnya, ia memiliki seni tai chi. Pada saat kritis, kekuatan Yin dan Yang bergabung untuk membentuk tai chi, yang secara langsung memblokir serangan tersebut. Ini sudah menjadi kemampuanmu yang terkuat, kan? Namun, itu tetap tidak dapat membunuhku. Jadi, pertempuran ini berakhir. Suara Lin Suan dingin. Yang lainnya juga putus asa. Mereka dapat melihat bahwa Elefe King Feng pada dasarnya tidak memiliki banyak kekuatan tersisa setelah menggunakan Demon Sealing Quartet. Bagaimana mereka bisa terus bertarung? Lalu, akankah mereka membiarkan kota Wushuang memenangkan pertempuran ini lagi? Sial, mereka tidak bisa menerimanya. Elefe King Feng menggertakkan giginya. Dia mengambil pil dengan susah payah dan menelannya. Saat berikutnya, dia berkata dengan dingin. Nak, aku tidak punya banyak kekuatan lagi, tetapi itu tidak berarti aku tidak bisa membunuhmu. Untuk dapat mengalahkanku sampai sejauh ini, kau bisa mati dengan bangga. Jejak kegilaan muncul di matanya, dan pedang hitam kecil terbang keluar. Begitu muncul, aura mengerikan menyapu langit dan bumi. Benda apa itu? Aura yang mengerikan sekali. Apakah dia masih punya kartu truf? Orang-orang Saint Cheng berteriak. Orang-orang di kota Wushuang juga mengubah ekspresi mereka. Itu pasti Saint Ki tingkat matahari. Dia benar-benar membawa benda seperti itu bersamanya. Ini merepotkan. Itulah benda itu. Ekspresi wajah Murong King Cheng dan yang lainnya juga berubah. Ketika dia menggunakan badai kiamat, mereka berhasil menghalaunya. Pihak lain juga memblokirnya. Saat itu, pihak lain menggunakan pedang hitam kecil itu untuk memblokirnya. Sekarang, tampaknya pihak lain akhirnya akan menggunakan senjata pembunuh terhebatnya. Pedang ini disebut pedang langit hitam. Suara Elefe King Feng terdengar. Ini dibuat dengan emas setan hitam yang langka di langit berbintang sebagai bahan utamanya. Terlebih lagi, setelah 3.000 tahun mengalami penempaan. Hanya ditempa pada malam hari dan diistirahatkan pada siang hari. Tidak pernah digunakan. Setelah 3.000 tahun kegelapan, pedang langit hitam akhirnya berhasil ditempa. Kekuatannya pasti bukan sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Nak, apa gunanya melawan aku? Elefe King Feng tersenyum. Ini adalah kartu truf terakhirnya, yang dapat membunuh pihak lain. Awalnya dia tidak ingin menggunakan benda ini karena artefak suci yang sangat berharga itu bukanlah sesuatu yang dapat dimilikinya. Kali ini, gua surga memberikannya kepadanya sebagai tindakan penyelamatan nyawa. Dia tidak akan menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Namun, ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia akan menggunakan pedang langit hitam untuk membunuh pihak lain. Berdengung. Setelah menelan banyak pil, tubuh Elefe King Feng kembali pulih. Dia mengulurkan tangan dan meraih pedang hitam kecil itu. Pedang itu bergetar dan kekuatan yang mengerikan meledak. Lingkungan sekitar langsung berubah gelap. Berbeda dengan kegelapan yang disebabkan oleh Linghu Cuixue sebelumnya, kegelapan itu merampas penglihatan seseorang. Sekarang, itu nyata. Langit menjadi hitam. Ledakan. Retakan. Langit hitam bergemuruh, dan tampak bayangan pedang mengerikan berputar-putar di sana. Tebasan langit hitam. Elefe King Feng meraum dan mengaktifkan pedang langit hitam dengan seluruh kekuatannya. Langit hitam tiba-tiba berputar dan berubah menjadi pedang hitam raksasa yang menebas dari langit. Ledakan. Dunia hancur lagi. Serangan ini bahkan lebih mengerikan daripada empat revolusi iblis angin. Lin Suan melepaskan Golden Crow yang tak terhitung jumlahnya, yang berputar di antara langit dan bumi untuk melawan serangan itu. Pada saat yang sama, diagram Tei Chi terus meletus, melepaskan pedang Ki Yin dan Yang yang mengamuk di antara langit dan bumi. Itu bertabrakan dengan bayangan pedang hitam. Tidak ada gunanya. Pedang langit hitam bukanlah sesuatu yang bisa kau tolak. Pedang langit hitam jatuh, menghancurkan segalanya. Gagak emas terkoyak, dan pedang Ki juga terpental. Semut, jangan mencoba melawan. Ini adalah kekuatan tertinggi. Elefe King Feng merasa jijik. 4.150. Itu terlalu kuat. Orang-orang dari tiga kota suci gemetar. Mata para yang mulia itu merah. Kalau saja mereka punya senjata seperti itu. Mata mereka terbakar. Pihak kota Wushuang dipenuhi dengan seruan. Sialan, apakah keuntungan yang mereka miliki hilang lagi? Naga merah dan yang lainnya memang tertawa. Bersaing dengan mereka dengan senjata suci. Sungguh lelucon, kami akan menyiksamu sampai mati. Nak, cepatlah dan gunakan kartu trufmu. Keluarkan pagoda sage agung dan hancurkan dia sampai mati. Gunakan tombak besar kehancuran untuk menusuknya sampai mati. Kedua kodok itu membuat keributan besar. Murong King Cheng juga tersenyum. Dia tahu bahwa hasil pertempuran ini telah diputuskan. Mata Lin Suan berkedip. Pedang langit hitam. Itu memang dahsyat. Serangan sebelumnya tentu saja untuk menguji kekuatan senjata suci itu. Sekarang, dia sudah menyimpulkan bahwa senjata itu sangat kuat. Itu adalah senjata suci kelas matahari, tetapi belum mencapai level senjata Raja Suci. Karena pihak lain sedang mencari kematian, dia akan memenuhi keinginannya. Dia siap menggunakan tombak penghancur besar. Sambil mendengus dingin, tombak hitam perlahan muncul di tangan Lin Suan. Aura iblis di atasnya menyapu sembilan langit. Pada saat ini, dunia menjadi gelap dan suram. Energi pedang yang ganas berkedip-kedip. Semua orang mundur ke kejauhan, gemetar. Mereka menyimpulkan bahwa Lin Suan pasti sudah mati. Pada saat ini, banyak orang berteriak. Aura macam apa ini? Mereka merasakan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih dahsyat tengah meletus di atas sembilan langit. Itu bahkan lebih mengerikan dari pedang langit hitam sebelumnya. Mungkinkah kekuatan pedang langit hitam telah meningkat? Banyak orang berteriak. Tidak ada ketegangan tentang hasil pertempuran. Di langit, Lu Qingfeng begitu ketakutan hingga rambutnya berdiri tegak. Apa yang sedang terjadi? Tubuhnya mulai gemetar. Awalnya dia mengira pihak lain itu pasti sudah mati. Namun, tombak hitam telah muncul di tangan pihak lain. Aura yang terpancar darinya membuatnya takut. Bahkan pedang langit hitam pun bergetar sedikit, seolah-olah sedang ditekan. Mustahil. Pedang langit hitam sudah sangat mengerikan. Itu adalah senjata suci kelas matahari yang hanya bisa digunakan oleh yang mulia suci tingkat atas. Namun, pada saat ini ia bergetar. Sialan, apa yang ada di tangan pihak lain? Mungkinkah itu senjata suci yang melampaui para yang mulia? Apakah itu senjata raja suci? Dia tidak berani membayangkan. Apakah kau pikir kau bisa bersikap angkuh dan berkuasa hanya karena kau berasal dari alam surgawi? Apakah kau pikir kami ini semut hanya karena gua surgamu kuat? Hari ini, aku akan memperlihatkan pondasiku. Lin Suan mencengkeram tombak kehancuran besar dan mengayunkannya ke depan dengan ganas. Energi iblis yang tak terbatas meletus, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Ledakan. Langit dan bumi hancur berkeping-keping. Badai dahsyat melanda, membuat orang-orang di sekitar tidak bisa menyelidikinya. Bahkan para santo yang mulia pun tidak dapat menggunakan jiwa mereka untuk menyaksikan pertempuran itu. Mereka tidak punya pilihan selain menunggu. Tombak penghancur besar. Dari namanya saja, orang bisa tahu bahwa tombak itu mengandung kekuatan penghancur yang sangat kuat. Segala yang ada di jalurnya hancur menjadi abu. Senyum yang awalnya tersungging di wajah ketiga Raja Bijak Agung itu tiba-tiba menghilang. Tidak, aura ini. Mereka dapat merasakan bahwa aura pedang langit hitam menghilang, dan aura eleve King Feng mulai samar-samar terlihat. Apa yang sedang terjadi? Mereka membuka mata mereka, dan tatapan mereka menembus segalanya sekali lagi. Sialan, benda apa itu? Ini bukan kekuatan pedang langit hitam. Ketiga Raja Bijak sekali lagi sangat terkejut. Ketika mereka ingin melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa benda itu telah menghilang. Langit terkoyak, dan sesosok tubuh meluncur turun ke sisi Raja Bijak yang tak tertandingi. Lin Xuan berkata, Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Aku memenangkan pertempuran ini. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Penduduk tiga kota sage besar tidak dapat mempercayainya. Bukankah itu seharusnya menjadi pertempuran yang menggemparkan? Bukankah Lin Woody pasti akan mati? Mengapa pihak lain turun sekarang? Di mana Elefe King Feng? Ketiga orang dari gua surga juga tercengang. Apa yang terjadi dengan Raja Bijak? Pada saat ini, semua orang tercengang. Raja Bijak yang mengjulang tinggi melambaikan tangannya, dan cahaya pedang hijau dingin yang menggigit melesat melintasi langit, langsung membelah badai itu. Raja mayat perak sage menembakkan diagram mata air kuning, membungkus mayat yang hancur itu dan menjatuhkannya. Dia mendesah. Dia sudah mati. Hati dan jiwanya hancur, dan tidak ada cara untuk menghidupkannya kembali. Mati. Semua orang tercengang. Itu adalah mayat Elefe King Feng. Apakah Elefe King Feng sudah mati? Apa yang sedang terjadi? Tak satupun yang nyata. Tiga orang dari gua langit menjadi gila. Bukankah Lu King Feng mengeluarkan pedang langit hitam? Bukankah dia menang? Mengapa Elefe King Feng mati sekarang? Apakah anak itu baik-baik saja? Sialan, di mana pedang langit hitam? Apa yang telah terjadi? Berdengung. Di langit, sebuah pedang hitam kecil terjatuh. Itu adalah pedang langit hitam. Banyak orang yang matanya memerah saat melihat pemandangan ini. Beberapa orang bahkan mengulurkan tangan, ingin meraihnya. Pada akhirnya, mereka tidak berhasil. Pedang langit hitam mula-mula terbang ke arah mayat Elefe King Feng, mengitarinya, lalu terbang ke kereta perang. Jatuh ke tangan wanita berpakaian hijau dari gua surga. Banyak yang mulia suci mendesah. Senjata ini adalah yang kedua setelah senjata Raja Bijak. Jika mereka bisa mendapatkannya, kekuatan mereka akan berubah drastis. Di masa mendatang, senjata itu bahkan mungkin berevolusi menjadi senjata milik Raja Sage. Namun pedang ini memiliki roh. Jika mereka mencoba merebutnya, mereka mungkin akan memicu roh senjata di dalamnya, dan pedang itu akan meledak dengan kekuatan. Raja Bijak yang terbang tinggi memandang wanita berpakaian hijau di sampingnya, dan kilatan cahaya muncul di matanya. Jika benda ini diberikan kepadanya, dia yakin bahwa dalam waktu seribu tahun, benda ini akan menjadi senjata Raja Bijak yang sesungguhnya. Dua Raja Suci lainnya memiliki pemikiran yang sama. Ini adalah harta karun yang luar biasa. Jika mereka merawatnya dengan baik, itu dapat meningkatkan kekuatan kota suci mereka. Namun, mereka bertiga tidak bergerak. Tak peduli apapun, ini tetap saja sebuah benda dari gua surga. Wanita berpakaian hijau itu benar-benar gila. Bahkan sekarang, mereka tidak mengerti mengapa yang meninggal adalah Elefe King Feng. Apa yang sedang terjadi? Raja Suci Senior, bisakah Anda memberitahu kami apa yang terjadi? Apakah bocah nakal itu menggunakan cara yang jahat? Orang-orang dari tiga gua surga memandang ke arah Raja Bijak yang melonjak. Raja Sage yang menjulang mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia teringat bahwa Lin Suan sepertinya telah menggunakan sesuatu. Kekuatan benda itu bahkan lebih mengerikan daripada aura pedang langit hitam. Mungkinkah itu senjata Raja Sage? Anak ini punya senjata Sage King yang sebenarnya. Apa yang baru saja Anda gunakan? Raja Bijak yang menjulang tinggi berkata dengan dingin. Dua Raja Suci lainnya juga menoleh dan menatap Lin Suan. Lin Suan berkata, tidak perlu bagiku untuk memberitahumu. Nah, sebaiknya kau mengerti dengan siapa kau bicara. Raja Suci Langit yang sunyi sangat tidak senang. Jadi bagaimana jika Lin Suan menang? Beranikah seekor semut kecil bersikap kurang ajar di hadapan mereka? Aura Raja Bijak menyebar, dan wajah Lin Suan menjadi pucat. Huff! Raja Suci yang tak tertandingi melambaikan tangannya, dan pusaran hitam menelan auranya. Lalu dia berkata, apakah menurutmu aku tidak ada? Aku bisa katakan bahwa tebakanmu benar. Itu memang senjata Sage King. Aku memberikannya padanya. Terima kasih.